Penyidik Baras Krim Polri menjadwalkan rekonstruksi kasus pembunuhan perencana Brigadero Friansa Yusua Utabarat di dua tempat kejadian perkara atau TKP. Tempat pertama berlokasi di Jalan Sangguling 3 yang merupakan tempat perencanaan. Sementara tempat kedua yang berlokasi di Duren 3 yang menjadi lokasi penembakan. Dan berikut pernyataan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol, Deddy Perestil. Pada hari ini sekitar jam 10 lah nanti akan dilaksanakan kegiatan rekonstruksi. Dan sudah diadari oleh pengawal seksional. Dari Komnasam sudah hadir, kemudian dari Kompoles juga sudah hadir. Ya kemudian untuk tersangka saat ini sudah hadir Irjen F.S. Ya sementara empat tersangka lagi dalam perjalanan. Dekankan ini atas izin penyidik ya, jadi saya sampaikan atas izin penyidik untuk kegiatan rekonstruksi pada hari ini. Rekonstruksi pada hari ini akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Sakuling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8, dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Durin 3, sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Saya minta rekan-rekan untuk bersabar, setiap informasi yang sudah seizin penyidik insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ya dan kita akan menyiapkan layar, dua layar untuk bisa diliput oleh teman-teman media bagaimana jalannya rekonstruksi di TKP Sakuling maupun di TKP yang ada di Durin 3. Jadi rekan-rekan yang bisa saya sampaikan di awal. Proses perjalanan kita menunggu diperlanjut.